Intro Sulit mendapatkan air saat awal musim penghujan bagi petani di Kabupaten Ngawi saat ini mulai teratasi. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah program jaringan listrik masuk ke persawahan yang telah diluncurkan oleh PT PLN pada beberapa tahun lalu. Sehingga para petani saat ini dapat memanfaatkan listrik tersebut sebagai alat yang digunakan sebagai tenaga pembangkit untuk menyedot air di dalam tanah yang akan digunakan untuk pengairan lahan sawah. Hal serupa juga dirasakan Sukardi atau Didong, salah satu petani yang ada di Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ia mengaku puas akan kemudahan serta hematnya biaya pengeluaran yang digunakan ketika mengairi sawah dengan tenaga listrik tersebut. Bahkan ia pun mengaku dulunya ketika masih menggunakan mesin diesel biasanya ia mengeluarkan uang 300 ribu rupiah dalam satu malam guna mengairi lahan sawah. Namun ketika menggunakan daya listrik untuk pengairan sawah ia cuma mengeluarkan uang sekitar 100 ribu rupiah untuk mengairi sawah per malamnya. Ia pun menambahkan air yang dihasilkan dari mesin menggunakan daya listrik sangat berbeda jauh dari sebelumnya yang dihasilkan oleh alat pengairan menggunakan mesin berbahan BBM solar tersebut. Sehingga hal itu juga mempengaruhi akan hasil panennya. Terus untuk dari segi pengeluaran biaya Pak, kira-kira irit memakai sumber daya listrik atau memakai bahan bakar solar? Pak kira-kira irit listrik? Setelah 3.5.. Ya, ada yang dihasilkan. Semua dihasilkan. Kalau paling ini saat musim ini melalui ke.. Balai ini. Eh, musim.. Apitang saja ya, apitang saja malahan, musimnya segera benar.. Ini.. Kalau juga lah itu. Kalau juga. Kalau maku solar juga lah itu. Lestrek ini Masalah itu Irit Lestrek Irit Lestrek Ringan ini Ringan Lestrek Dan ringan ini Lestrek Mereka Mereka ini Mereka 12 jam Lestrek Mereka ini 7 jam 7 jam saja 8 jam Mereka ini Mereka ini Membeti air Tanah 10 jam Paling banyak Paling banyak Lebih menyuburkan Menyuburkan Membeti air Tidak terlau Dengan berbagai hal yang dirasakannya saat ini ia berharap kepada para petani yang masih menggunakan mesin berbahan BBM solar untuk segera beralih ke mesin penyedot berdaya listrik, supaya nantinya ia juga dapat merasakan kemudahan dan murahnya biaya dalam pengerjaan lahan persawahan. Dari Ngawi Tim Liputan Garda TV Selamat ting Schwar schne iga empat Jangan lupa Tanggorman yang Close Masawa Terima kasih telah menonton!